Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada sore hari ini jumpa lagi dengan saya Di lahan Mini ya Semak-semak Nah sekarang Saya lagi Melihat cabai ya Di semak-semak Ada cabai juga Kita Tidak merawat ya Seperti ini cabai Di dalam semak-semak Kalau yang sebelah sini Kemarin ada sayur bayam Sekarang pun sudah saya tabur lagi ya Karena berhubung sayur bayamnya lagi mahal Sayur bayam ini 5 bedengan semua Mudah-mudahan Sukses ya Tidak lama lagi Ini 15 hari lagi Insya Allah Sudah bisa kita cabut ya Nah hari ini Saya mau melihat cabai Di Semak-semak Ini sebenarnya harus kita cabut Yang utamakan ya Sayur bayam yang disini Yang tua-tua seperti ini Harus kita cabut semua Agar nanti Tidak terinfeksi virus ya Ke sayur bayam yang baru Yang baru kita tabur ya Nah disini Yuk kita lihat lagi Disini gak ada Sudah dicabut Pokoknya gak ada yang mati Yang ini Nah itu Bisa lihat sendiri ya Memang saya gak merawatnya Kau-kauan Ini kemarin Ini kemarin Saya sabut sedikit Kalau ada buah Aduh Saya kurang enak badan Lagi memu demam Kau-kauan satu kelihatannya ini dasarnya kena apa uh kok jatuhnya buah juga kena telat buah seperti ini ke mana nah ini cabai ini ini sangat terpengaruh sekali banget sangat terpengaruh kalau bahasa kami ini cabai laki tampil beda dia kamu tampil beda tapi laki misalnya kebetulan di lahan kita ada satu batang cabai ini maka insya Allah Hai yang lain memang luar biasa itu ilmu dari ini nenek-nenek moyang kita ya bermasalah ini lagi bermasalah kawan-kawan kita lihat lagi buahnya ya wajah-wajah raja enggak kita rawatkan kawan-kawan seperti ini di sini ada buah cabai malah orang enggak percaya seperti ini nah merah-merah ya kita jumlah begini buahnya kawan-kawan yang satu ini luar biasa panjangnya nah ini bibit lokal bibit alam bibit alam asli yang kita buat sendiri kawan-kawan ya Nah seperti inilah buah buah-buahnya dan ini lebat sekali kawan-kawan ya bukan saya bilang apa-apa lebat sekali begini buahnya nah seperti ini lumayan sekali nah ini tejar kecil sekali mau mau jatuh wow nah kayak gini buahnya ini mau jatuh juga ini ya buahnya anak ya wajar kan ini tidak kita rawat seperti ini wajar sekali kawan-kawan yang kita rawat ini belum tahu jadi seperti ini seperti cabai dari saya kemarin tuh disana sudah saya cabut bahkan sudah saya tanam balik tanam bibit yang ini ya jadi saya juga saya buat sendiri Hai nah seperti inilah kondisi cabai kita yang tidak kita rawat ini sudah panen-panen ya sudah dipanen kemarin ada dipanen oleh orang rumah saya ini banyak sekali pun buahnya ya tapi sudah panen ini beberapa kali saya panen itu dua kali yang saya buat untuk bibit kemarin ada dipanen ke dapur ya dimasak sendiri lebih kurang satu kilo nah seperti ini kawan-kawan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya jangan takut takut ini posisinya di dataran rendah kawan-kawan ya ini buah-buah jadi luar biasa ya luar biasa kan kawan-kawan luar biasa ini sudah tinggi rumput dengan saya seperti ini ini buahnya sudah pernah dipanen-panen ya ibu-ibah daunnya tidak juga bermasalah ya dan bahan insyaallah bisa kita nyantikan buah keduanya nah kawan-kawan ini ada satu yang keriting nah dasar memang sudah keriting ini tapi buahnya ini insyaallah bagus-bagus kawan-kawan nah seperti ini buah-buahnya ya bagus juga buahnya tidak keriting nah bunganya tidak rontok ya nah bisa sama juga seperti yang tidak keriting nah seperti ini kawan-kawan nah buahnya ya saya biarkan saja saya tidak merawatnya sudah saya bilang saya begini cabai tidak terawat ya judulnya aja nih cabai tidak terawat kawan-kawan ya nah disini juga ya ini sudah kita panen masih seperti ini ya nah itu tinggi oke lah kawan-kawan cukup disini saja untuk penyumpaan kita pada sore hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua cabai tidak terawat tidak terurus bahkan bahkan semak-semak luar biasa ya kalau lihat seperti ini nah ini rumput nah rumputnya nah itu cabai itu di dalam rumput nah bukan saya bohong-bohong ya memang saya tidak rawat saya sengaja tidak saya rawat ini juga rencana mau kita bersihkan bawahnya mau kita tanam kangkung lagi ya insya Allah merah-merah sukses nanti ya kalau ada kesempatan saya akan membersihkannya ya karena ini berhubung kerja banyak sekali ya itu lahan masih belum siap jadi sudah kita tanam kita kerja sendiri kawan-kawan nah saya petani tanpa lelah oke lah cukup disini jangan lupa subscribe, like, dan komen dan bermanfaat channel ini maju dan bermanfaat bisa kita ambil manfaatnya dimana yang bisa kita ambil Alhamdulillah saya akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih